Hai, kembali lagi dengan aku Gilang dan kali ini masih di segmen Tubas Kantorku alias itu Kan C. Nah hari ini aku mau membahas tentang serba-serebi membeli decan atau Vial Parfum. Jadi decan parfum itu ada yang official memang dari brandnya dia sudah menyediakan dan ada juga yang non-official kalau yang official tuh biasanya dia kemasannya tuh kayak udah terkonsep gitu jadi dia nggak datang cuman dengan botol aja botol ini botol decan ya biasanya ukurannya decan itu around setengah mili sampai kelima mili ada juga yang 10 mili tapi biasanya kalau udah 10 mili tuh konsepnya adalah travel travel size bedanya Vial dengan travel size adalah travel size memang ukurannya tuh tengah-tengah gitu antara sedikit dan banyak jadi kita bisa pakai dan dia bisa on the go gitu lah alias kalau kita mau bawa kemanapun tuh lebih praktis dan nggak cepat habis karena dia kan ukurannya lebih besar ya kalau ini aku punya contohnya kalau official Vial itu dari Aether cuman ini kalau aku dapetnya yang versi masih prototype jadi kalau prototype itu prototype nggak sih istilahnya jadi dia ini belum launching waktu itu aku diminta untuk di DM ditanyain apakah mau jadi volunteer untuk seni produk mereka sebelum launching gitu loh mereka datang dengan bentuk Vial-Vial lucu gini dan masih berupa nomor jadi nggak ada namanya nah tapi anyway kalau memang di Vial yang resmi biasanya tuh kemasannya memang lebih bagus packagingnya stickernya segala macam tuh lebih terkonsep terus biasanya ada extra pouch ada greeting card terus kayak gini jadi bikin kita kayak lebih estetik gitu loh pemirsa lalu nozzle-nya itu ada yang nozzle-nya bisa dibuka ada yang ekor nozzle ya tutupnya kayak gini nih spray-nya tuh ada yang bisa dibuka ada yang kayak gini solid jadi kita mau ngebuka tuh nggak bisa tapi ini biasanya kualitas spray-nya juga lebih bagus sih nah ada juga yang non-official non-official tuh macam-macam sih botolnya ada yang kayak begini ini ini sebenernya kayak botol kutek tapi ini tetap ada spray-nya lalu ada juga yang seperti ini standar gitu biasanya kita bisa buka karena kan memang mereka harus mengisi ya harus mengisi dari tempat aslinya nah keuntungannya kalau kita mau belidikan dulu itu adalah kita tuh terhindar dari yang namanya kekecewaan karena blind buy aku punya satu langganan toko di can perfume yang dia tuh bilang jangan beli apa ya intinya kayak jangan sembarang membeli walaupun itu murah gitu loh karena kalaupun murah misalnya katakan satu botol itu untuk ukuran parfum kan kadang-kadang harganya bisa sampai ratusan ribu ya katakan dia harganya 80 ribu ukuran 30 mililit tapi kalau wanginya kita nggak suka bahannya ternyata nggak oke di kulit atau wanginya itu bahwa bikin pernapasan itu ada loh jadi itu malah akan bikin kita rugi dan kecewa dan barangnya nggak kepake kayak gitu bisa kan di prelove bisa-bisa aja cuman sejauh pengalaman ku nge prelove perfume itu memang nggak gampang gitu jadi daripada menyesal lebih baik cobalah diken-diken dulu oke itu sih serba-serbi untuk membeli diken perfume yang pertama mungkin aku akan ngebahas ini lagi di video berikutnya cuman karena biar nggak kepanjangan durasinya biar kalian bisa mencerna karena memang dunia wanginya itu masih awam untuk beberapa orang jadi mudah-mudahan biar informasinya bisa kalian nikmati jadi sampai sini dulu kalau kalian mau tanya-tanya atau mau tulis sharing-sharing di comment section boleh nanti akan aku coba bales terima kasih atas perhatiannya yorabun sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati